Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagi cerita tentang makam mendiang putranya, Emeril Kan Mumtaz. Melalui sebuah unggahan video di akun Instagram resminya, Ridwan Kamil, Ridwan Kamil menceritakan bahwa ada hal unik yang selalu ia dapati ketika berkunjung ke makam Eril di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Setiap kali mengunjungi makam Eril, Ridwan Kamil mengaku terus menjumpai seekor kucing yang tak diketahui asal-usulnya. Ridwan Kamil menuturkan bahwa kucing tersebut selalu terlihat di dekat makam Eril meski tak ada yang mengurusnya. Ridwan Kamil pun bercerita bahwa semasa hidupnya mendiang Eril memang sangat menyukai kucing. Bahkan Eril berhasil membuat ibunya, Atalia Prarathia, yang awalnya takut menjadi penyayang dan pemelihara kucing. Unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet. Banyak warganet merasa tersentuh dengan kisah yang dibagikan Ridwan Kamil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!